Halo semuanya, selamat datang di channel gaming gue ini teman-teman. Oke, kita kembali lagi teman-teman di konten gameplay Android Mobile teman-teman. Ini dia game Hungry Shark World teman-teman dari Ubisoft. Wih, keren. Jadi, ya ini game sebenarnya udah familiar banget teman-teman. Dan udah diunduh banyak banget. Di Play Store teman-teman. Kayaknya game-game seperti ini juga diminati orang-orang Indonesia teman-teman. Oke, ya sebenarnya game ini itu simple. Jadi kita berperan sebagai Hugh teman-teman. Tapi, ya nanti kalian lihat sendiri deh. Kemana kita harus memperjuangkan hidup Hugh yang kita jalankan itu teman-teman. Oke, sebenarnya selain Hungry Shark World ada juga Hungry Shark satu lagi teman-teman. Hungry Shark apa ya? Apa cuma Hungry Shark doang ya? Sebenarnya gue juga masih kurang ngerti teman-teman perbedaannya apa aja. Tapi dari screenshot di Play Store, kayaknya dari beberapa bentuk-bentuk Hugh-nya, gue agak-agak berbeda teman-teman. Jadi, gue mencoba untuk download game Hungry Shark yang dirilis terakhir teman-teman. Maksudnya yang dirilis yang paling terdekat waktunya hingga saat ini. Pokoknya itulah, pokoknya versi Hungry Shark termutakhir teman-teman yang dirilis. Jadi, pas gue perbandingin ternyata Hungry Shark World teman-teman dirilis setelah Hungry Shark yang satunya lagi itu teman-teman. Jadi, ya inilah dia teman-teman. Kita sampai di game ini. Oke, ini dia menu utamanya teman-teman. Simple banget. Di sebelah kanan atas ada segala macam social media yang bisa kita akses untuk game ini. Terus ada notification kayaknya nih sebelah nih. Sebelah kanan pojok bawah kanan. News dan community kayaknya harus diakses dalam mode online teman-teman. Karena gue masih bermain lagi di versi offline. Masih seru kok, tenang aja. Terus privacy policy di sebelah kiri pojok bawah. Pojok kiri bawah. Dan juga di sebelah kiri pojok kiri atas ada sign with facebook. Dan juga ada cloud kayaknya itu cloud safe. Dan juga setting. Kita lihat. Opsiensnya itu sebenarnya yang bener-bener nyambung sama gameplaynya. Hanya beberapa teman-teman tuh. Untuk suara dan grafik. Dan juga language. Dan juga login google play games teman-teman. Oke, kita bikin grafik paling tinggi. Terus ada buat online. About dan juga support teman-teman. Oke aman ya. Oke let's go. Kita masuk ke kayaknya menu pre-gameplaynya. Bilang aja lah gitu lah. Gameplay. Ini dia menu preparation kayaknya ya bisa dibilang. Oke di pojok kanan atas ada coin dan gems kita. Terus kita bisa nge-upgrade hue-hue juga. Untuk uniform. Biasa bilang gitu juga gear. Nih teman-teman ada yang di bagian kepala kayaknya. Terus di bagian sirip ya kalau gak salah ya. Iya ya. Sirip atas. Bilang aja lah gitu loh. Terus sirip bawah. Bilang aja gitu. Dan juga ekornya teman-teman. Terus ada skill juga, ability. Terus uniform. Yang setiap hue-nya berbeda pastinya. Terus ada... Apa namanya ini ya. Ya pokoknya untuk gear-gear tambahan lah teman-teman. Untuk nambah kesaktian hue kita. Dan juga ada matte teman-teman. Nah pokoknya teman kita lah teman-teman ya. Teman kita dalam berburu di lautan. Sementara ini gue udah dapet yang Chris 2 dimensi. Karena daily login teman-teman gue dapet. Jadi kita pake ini dulu aja. Chris 2 dimensi. Dan juga upgrade hue kita teman-teman. Kebetulan belum bisa di-upgrade teman-teman ya. Karena koin gue masih 1.300. Dan untuk nge-upgrade salah satu yang di depan ini. Perlu 2.000 teman-teman. Oke deh. Terus di sebelah kiri bawah. Kita bisa liat hue showcase. Shark showcase-nya teman-teman. Showcase. Itu lah pokoknya. Ada yang super small. XS. Ada small. S. Defaultnya itu kalian dapet. Ntar gue pindahin dulu dulu. Defaultnya itu kalian dapet yang black tip rift. Udah gue upgrade sampai 10. 10 dari 10. Terus white tip rift. Corby agile. Blue sharp. Udah gue upgrade juga sampai 10 dari 10 levelnya. Dan yang terakhir. Sejauh ini. Gue dapet yang smooth hammerhead teman-teman. Udah levelnya udah 12 dari 12 juga ya. Tapi kayak tadi kalian liat. Belum full ter-upgrade semua. Terus ada kelas medium. Heidi. Bullshark. Goblinshark. Udah kebuka teman-teman sebenarnya. Tapi belum dapet koinnya aja teman-teman. Gue belum mencukupi untuk membeli mereka. Kayaknya mako keren. Terus ada yang large. Ini apalah jenis yang ada namanya. Mega mouth. Great hammerhead. Dan juga tiger shark. Dan apalah ya ini. Kayaknya saurus-saurus nih. Maluk perbalalah. Terus basking shark di XXL teman-teman. XL itu punyanya tiger shark kok ya. Gue udah pernah memakai tiger shark tuh. Waktu itu gue dapet trial-nya doang sekali main. Dari daily login juga kayaknya. Ini di XXL. XXL. Basking shark. Whale shark. Great white. Dan ini apalah ini. Dan yang paling mega 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 superstar. Mega load down tentunya. Wedeh. Ini bedenya kayak gimana ya. Nah udahlah. Kayaknya mimpi deh dapet gitu. Oke teman-teman. Kita pake yang si hammerhead-nya dulu ya. Let's go. Oh ada tipnya juga. Oke. Jadi ada beberapa maps teman-teman. Arctic Ocean. The Arabian Sea. South China Sea. Dan juga Pacific Island teman-teman. Oke. Yang untuk kalian lock ini doang dua. Arctic Ocean dan juga Pacific Island. Jadi semoga aja gue bisa main di dua tempat ini. Tapi nanti kita sesuai dengan durasi juga. Jadi let's go. Teman-teman di Pacific Island dulu pertama. Let's go. Oh iya ada shark quest-nya juga teman-teman. Di bawah. Liat tuh. Objektif gitulah. Dan ada reward-nya juga. Mecha shark jirah itu apa ya. Atau gue juga belum ngerti teman-teman. Mungkin nanti itu kayak sekedar map doang. Karena kalau Hyo dia gak belum tentu juga teman-teman. Kayak dinosaurus, T-Rex. Oke. Jadi setiap maps itu ada mode classic dan juga extinction. Nah kebetulan extinction-nya tuh. Liat nih ya teman-teman. Pas gue pencet. X-XXL shark require teman-teman. Jadi gue belum bisa. Kita masuk ke mode classic. Let's go. Oke. Kita udah sampe di laut. Ah kita makan manusia dulu. Terus juga makan burung-burung di udara. Bisa lompat teman-teman. Wuuuh. Oke. Jadi mekanisme gameplay-nya itu sinkol teman-teman. Di sebelah kanan atas. Liat tuh. Ada life dan bus. Kita bisa makan manusia di pantai. Terus ada kayak map juga. Kita harus perlu koneksi internet teman-teman. Dan juga ada pause. Dan juga di atas ada score. Dan detik permainan kita. Waktu permainan kita. Alright. Let's go. Ada gold rush juga teman-teman. Tapi butuh waktu untuk kumpulinnya. Ada beberapa maluk-maluk yang bisa kita makan. Ada beberapa maluk-maluk yang berbahaya. Dan ada beberapa maluk-maluk yang belum bisa kita makan. Ada beberapa maluk-maluk yang bisa kita makan. Tapi kita bisa membalik hatu kayak gitu tuh. Ikan buntal. Ada kepiting. Dan tuh karang-karang. Tapi gak bisa kita makan teman-teman kesana. Ubur-ubur. Kayaknya perlu double eggs kali untuk makannya. Wuuuh. Kita makan sulit. Karena kalau anak kecil bisa makan ini juga ya. Karena ternyata suaranya itu. Gue ke makin headset nih ya. Sebelumnya gue itu main gak pernah makin headset. Gue tres. Ini suara teriakannya itu. Ini banget teman-teman. Tidak kecil bisa makan ini. Wuuuh. Abis. Ada bom juga. Gue lupa bilang. Hati-hati banget tuh teman-teman. Gak bisa gue makan dia. Perlu L-Sharp. Ya sudah lah. Semana bom-bom ini. Terus juga sebenarnya ada beberapa sampah teman-teman di lautan. Senarnya untuk nge-ini juga kali ya. Untuk ngendir bagaimana manusia memperhatikan lautan. Ini game. Ada beberapa sinduran juga. Ini hiu. Ini hiu. Ini hiu. Gak bisa kena makan. Aduh. Sampai kita. Ah. Kita mati. Itulah tadi sampah di atas teman-teman. Kita mati. Aduh. Belum. Belum greget padahal. Wah ya sudah lah. Apa boleh bola teman-teman. Gue masih perlu jelasin dulu. Jadi belum fokus. Waduh deh. Leaderboard ada sebelah kiri tuh teman-teman tuh. Tapi harus mode online juga kalian untuk ngeliatnya. Jadi kita dapat koin 300. Kita continue. Let's go. Oke. Kita gak usah berbuat apa-apa dulu. Sekarang. Jadi kita main dulu teman-teman. Dan kebetulan karena di Pacific Island kita udah ditewaskan. Kita akan melaju ke Arctic Ocean. Nanti kalau udah bisa waktu kita balik lagi ke Pacific Island. Tapi karena. Ya masih menarik juga main disitu. Gue belum menunjukin tempat-tempat unik ya. Oke teman-teman. Sampai di lautan antarapis. Ada pingguin. Anjing laut. Dan juga ada kisah-kisah lain. Yang bisa kita hampir. Bus. Bus. Oke. Ah jangan mati. 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 Gondong aja. Gak lucu banget mati kalau masih di daratan. Aduh. Bener-bener. Gold rush. Suka. Ini aku suka. Let's go. Let's go. Let's go. Mana lagi. Mana lagi. Mana lagi. Mana lagi. Mana lagi. Mana lagi. Abis. Abis. Wuuu. Yang kena bom. Jangan kena bom. Ada delices. Baru ketemu. Satu dari lima teman-teman. Agak belum pernah penggunaan pake lima. Jadi setiap nap itu teman-teman. Banyak banget hal-hal menarik yang. Kalau kalian. Tekun mainnya. Kalian bisa temukan teman-teman. Kayak kalau kalian. Nyebur sampai kedalaman tertentu. Kalian bakal nemuin sesuatu. Hal-hal yang. Semuanya menarik. Karena game ini juga. Suka banget ngangkat-ngangkat. Isu-isu yang trending. Di bawah lautan. Kayak. Titanic. Dan berbagai macam hal-hal yang. Gue terasa lagi. Ada apa-apa. Ah ini dia. Ada itu juga tuh. Perusahaan lautan. Perusahaan lautan. Mereka mau. Berhasil ketemu semuanya. Perusahaan. Perusahaan. Perusahaan buat aku. Ini ada manusia-manusia nih. Yang serakah banget nih. Gue kan relax sama kehidupan. Kan beneran. Sampah-sampah. Bombong. Ranjau-ranjau itu. Jadi. Ini game itu. Benar-benar. Menendir manusia. Manusia menendir ini. Semangat. Menendir. Dan di game ini. Itu digambarkan. Hampir ya. Bahwa sebenarnya. Hiwi itu gampang banget. Untuk membunuh manusia. Jadi manusia. Jangan. Sewenang-wenangnya. Dengan lautan. Karena sebenarnya. Gampang banget manusia. Untuk diburu. Yang didanggu balik sama. Bagus banget lautan. Ada. Hiwi. Gede banget tuh. Kita belum bisa ngambil dia. Untuk jadi. Yang datang sih yang. Good. Yang ke tempat Hiwi tadi lagi. Kita belum bisa makan sih ya. Manti kita yang habis. Ini bakal kata-kata apa ya. Ini lagi nih katal silah. Mengganggu. 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 Good. 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 Kita berhasil lepet gold rush. Tapi gak ada. Gada. Gada. Maluk. Ada. Luka. 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 Mega gold rush. Ini dia baru. Kita bisa makan bom-bom. Rancang-ranjau. Rancang ini. Abis. 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 Bum-bom. Bum-bom. Lumayan. Lumayan. Buat ngebersih lautan. Buat ngebersih lautan. Alalala. Abis. Bah. Tenang lagi. Kita main. Tenang lagi. Oh ada ini juga temen-temen ada aliran air teman-teman harus harus ada yang harus kita juga Hai gimana game ini berwarna banget temen-temen ini kadang suka bosnya ya karena gregat sendiri sendiri poin-poinnya Oh ada manusia ada lagi nih Aduh hiu kita meledak bener kan kita nggak berhasil kali ini untuk menggalamin kapal selam ini ya ampun Hai tapi ada 4.000 ah kita dapat 4.000 koin ternyata mantep-mantep lumayan nih buat ngaburit hiu gue nih hammerhead let's go oke temen-temen jadi tuh sebenarnya kalau tadi kita berenang ke arah kiri tuh kita bisa ketemu salah satu base gitu temen-temen kayak militer-militer gitulah itu gue nggak tahu itu relate ke isu apa di dunia nyata temen-temen kayaknya kayak pangkalan-pangkalan militer yang disembunyikan di kutub utara kayak gitu temen-temen tapi sayangnya tadi kita ke arah kanan sih ya gue belum sempat ke kiri dah dimeledakin sebuah kapal selam jadi kita upgrade-nya dulu oke satu max itu lagi oh nggak bisa jadi let's go kita balik lagi ke Pacific Ocean eh Pacific Island let's go mulut hiu kita gede banget ternyata ya mulutnya hai 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 aja loh hai 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 months tuh oke juga karena teman-teman kita akan ke arah kanan sana biar kita masuk ke salah satu tempat yang unik juga kalian harus lihat ada sampah kenceng di lautan Aduh ah wuhh ada yang dapet magni nih pakai ski air nggak bisa dimakan juga ski air ah itu burung ini itu burung magni-magni itu burung tadi bawa-bawa gems lumayan juga terus ada lubang rahasia sini jadi kita jalan-jalan dulu ke sini teman-teman lihat juga hop ini nembus ke lautan banyak sampahnya jadi oh ada penyelam sana ya ah banyak cari gara-gara magni-magni nah good 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 wait wait ada manusia jangan cari gara-gara magni-magni lihat juga teman-teman kita ke arah sini lagi kita balik ke private poolnya wih ketemu ikan yang bawa-bawa gems all right sebenarnya ada kapal Titanic teman-teman tapi kalian belum ngeliat ya jadi kita belum ketemu di mana ya di Arctic Ocean atau di Pacific Island ini hidup bagus-bagi ada kapal wuuuh wuuuh habis Wuuu ada 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 huu-huu ada huu-huu ah itu kode hiu itu ya disitu arsenggaloh gua belum pernah ketemu hiu itu disitu Aduh Jadi hanya dapat 800 koin Yaudah lah Yang seenggaknya gue udah nunjukin kapal Yang kerangkeng manusia itu temen-temen Jadi ada tuh kerangkeng manusia Jadi dia kayak challenge gitu ke lautan Gaya-gayaan Bisa kita makan Tapi belum ketemu aja tadi Terus disebelah kanan tadi itu sebenernya ada industri temen-temen Tapi ya itulah Kita jadinya mati disitu Gak tau kenapa Yang main ski air gak bisa kita makan Dan tiba-tiba dah hiu besar disitu Biasudah lah kita terima nasib aja temen-temen ya Oke kita masuk lagi ke menu ini Menu hiu kita Jadi musgal berikutnya Oke lah temen-temen Aduh Aduh temen-temen maaf banget sebenernya Kalau misalnya Tadi itu rada-rada singkat gameplaynya temen-temen ya Jadi sebenernya tadi gue mau balik lagi ke Apa namanya Arctic Ocean Tapi takut durasinya kelamaan temen-temen Jadi mungkin gue sudah hiu temen-temen ya Gameplay goal kali ini untuk Game hungry shark word ini temen-temen Maka smooth hammerhead ya temen-temen ya Untuk kelas medium Kelas small tadi kita belum nyoba tuh Yang new shark Terus kelas large juga belum bisa Karena koinnya belum bisa Untuk beli yang Heo large Tapi ya sudah lah temen-temen Semoga gameplay tadi itu Sudah cukup memberikan gambaran Kepada kalian terhadap game ini Dan juga ada cukup untuk menghibur kalian temen-temen Oke deh Penilaian gue bagi game ini Game nya asik Game nya menarik Dan game nya yang gue suka itu Suka ngangkat-ngangkat isu-isu Mengenai lautan Kayak yang tadi gue bilang itu loh Yang Titanic Terus kapal-kapal selam itu Industri Private pool Terus Pangkalan militer Nah kayak gitu-gitu tuh Jadi Itu masih dua maps temen-temen Jadi belum tau tuh maps yang lainnya itu Gimana nanti apa yang kira-kira bakalan diangkat Mungkin ada Atlantis Mungkin Banyak lagi temen-temen yang bisa digali dari game ini Pokoknya ini game patut banget Tung kalian coba temen-temen Hungry Sharkworth temen-temen Oke deh Mungkin gue akan akhiri video ini temen-temen Dengan penampakan hiu gue nih Si smooth hammerhead Di mode kamera Itu dia Keren juga nih hiu Ya Gue udah memberikan penilaian gue bagi game ini tadi Dan yang pasti temen-temen Untuk video selanjutnya itu Gue masih akan bermain game mobile lagi Game android Pokoknya Jangan lupa kalian temen-temen untuk menonton video gue yang udah di channel gue sebelumnya Dan yang akan gue buat setelah video ini Dan ya temen-temen gue akhiri video ini Sampai jumpa lagi temen-temen di video gue berikutnya See ya Sampai jumpa lagi